Hari pertama operasi Zebra, saat lantas Poltres Sanja Barat tindak kendaraan yang melanggar aturan jalan bergendara. Salah satunya tidak menggunakan helm dan melawan arah. Beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 terpaksa di stop dan ditilang di tempat karena melanggar aturan jalan berlalu lintas. 4 September 2023 merupakan razia operasi Zebra hari pertama digelar. Setidaknya di hari pertama dan kedua operasi Zebra, pengendara yang melanggar berlalu lintas terpaksa ditilang di tempat oleh petugas. Salah satunya pelanggaran yang kasat mata, yakni tidak menggunakan helm, tidak membawa surut kendaraan, serta melawan arus atau perboden. Satu persatu kendaraan yang melanggar terpaksa ditilang di tempat oleh pihak kepolisian dari Satlantas Poltres Sanja Barat. Kasat lantas Poltres Sanja Barat, AKP Rita Purnamasari mengatakan, Di hari pertama dan kedua razia ini, selain standby melakukan titik razia di setiap persimpangan, petugas juga hunting keliling kota Kuala Tunggal melihat dan menindak secara langsung terhadap pelanggaran. Karena dari kasat mata pelanggaran banyak ditemukan dari kendaraan roda dua, salah satunya tidak menggunakan helm. Yang mana beberapa poin penting dalam kegiatan operasi Zebra kali ini. Di antaranya pengemudi yang menggunakan ponsel saat bergendara, pengemudi yang masih di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang untuk roda dua, dapot brong, melawan arus, pengendara roda dua tidak menggunakan helm, pengendara roda empat yang tidak menggunakan safety belt. Dan operasi Zebra ini akan digelar selama 14 hari ke depan atau hingga tanggal 17 September 2023 mendatang. Dengan demikian, masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat diminta tetap melengkapi kendaraan, baik STNK maupun safety berkendara lainnya. Dalam rangka operasi Zebra 2023, Kores Tanjung Jawa Barat melaksanakan kegiatan patroli rutin. Patroli rutin di antaranya itu hunting. Hunting di mana kami apabila menemukan pelanggaran kasat mata, kami langsung melakukan penindakan berupa tilang maupun teguran, baik roda dua maupun roda empat. Jadi bisa dipantau, ada beberapa kendaraan roda dua, pengendaraan tidak menggunakan helm, dan ada juga kendaraan roda empat yang melanggar jalur yang tidak diperbolehkan, perboden, sehingga kami juga lakukan penindakan. Hari ini mulai 14 hari, dari hari ini terhitung tanggal 4 hingga tanggal 17. Mungkin ada kalau untuk di Tanjak Barat sendiri yang fokus kita untuk titiknya setiap kontak, helm atau setiap boku? Ya pasti kalau fokus sesuai dengan petunjuk dari pembinaan kami, bahwa yang pasti penggunaan kelengkapan kendaraan, baik pribadi maupun kendaraannya sendiri, berupa helm maupun suat izin mengudi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pelanggaran berupa apabila pengendarannya lupa umur, yang anak-anak sekolah dan juga yang menggunakan penampuan suatu. AKP Rita menambahkan tujuan utama operasi zebra tahun 2023 ini setidaknya guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menurunnya angka fatalitas korban laka lantas dan pelanggaran lalu lintas. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi, melaporkan.